Apakah channel Anda sulit mendapatkan seribu subscribe? Apakah channel Anda sulit membahkan subscriber baru setiap hari? Maka mari kita bahasa tutorial Tepes Dantri bagaimana mendapatkan seribu subscriber dalam waktu kurang lebih 28 hari. 1.0.0.0 subscriber adalah salah satu syarat program partners YouTube. Maka dari itu penting mendapatkan seribu subscriber pertama Anda. Sebelum kita memulainya, jangan lupa subscribe dan share video ini agar membantu channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Halo guys, selamat datang kembali di channel Antonius Agus Sirait. Selamat datang kembali di channel Antonius Agus Sirait. Pada hari ini, kita akan membahas cara cepat untuk mendapatkan seribu subscriber dalam waktu 28 hari. Ya, pertama-tama untuk mendapatkan seribu subscriber adalah salah satu cara untuk menjadi program partner YouTube. Untuk saat ini, dan yang terbaru juga ada cara untuk mendapatkan seribu subscriber berupa 500 subscriber dan 3.000 jam tayang. Tapi untuk kali ini, kita akan membahas cara cepat mendapatkan seribu subscriber dalam 24 hari. Ingat ya, subscriber ini asli orang, bukan robot ataupun bot. Ini asli orang yang menonton kita. Semoga kalian akan mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Ya, untuk pertama kali kalian ingat bahwa subscriber ini adalah orang, adalah orang yang ingin menonton video kita. Nah, pertama-tama kita menonton tema apa yang harus kita lakukan untuk menarik para subscriber ini untuk bisa setidaknya berkunjung channel kita ataupun setidaknya untuk men-subscribe channel kita selanjutnya. Bagaimana kita menonton video-video selanjutnya yang akan menjadi topik kita adalah dengan cara melihat mana video-video kita atau video yang akan kita buat yang bisa kita buat dengan cara sederhana. Tengok di Google dan tengok tema-tema yang menarik buat pelatihan para subscriber kita agar tetap mau memulainya. Tapi yang ada paling singkat, tapi video itu setidaknya sudah mempunyai 30 menit, 30 detik pertama. Kita harus mempunyai dampak besar, maka dari itu saya sarankan untuk mendapatkan subscriber dengan cepat dalam waktu 28 hari adalah cara membuat video show. Video show yang menarik, video show yang menurut kita akan viral, tapi jangan lupa untuk selalu mesematkan judul-judul yang menarik agar mereka, para subscriber kita akan menentukan video kita selanjutnya. Dan untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube agar video kita berkembang adalah dengan cara mendapatkan video show setidaknya mengupload satu atau dua video show setiap hari. Dengan tema yang sama, maka tidaknya akan membuat rekomendasi tersebut berjalan. Pada awalnya, mungkin kita bisa mencontact para kontel-kontel teatr lainnya, yang menurut kita itu videonya sangat menarik dan bisa kita buat secara pribadi, ataupun bisa kita reaksi sendiri dengan cara yang lebih sederhana. Untuk video-video short yang lebih bagusnya adalah video short yang menghibur Ada juga video short yang mengedukasi Tapi lebih banyak saat ini Saya tengok video-video short yang menghiburlah yang akan mendapatkan banyak subscriber dan banyak rekomendasi dari Youtube Bagaimana rekomendasi Youtube tersebut bisa berjalan? Ini adalah dengan cara menentukan jam-jam untuk uploadnya Terutama di jam-jam dimana Pertama kali adalah bulan sekolah atau jam istirahat ataupun malam Di situ biasanya para subscriber kita sudah tidak melakukan aktivitas lagi Istirahat ataupun mereka telah suntur dalam bekerja Maka dalam itu kita sebagai para Youtuber pemula harus menentukan tema dan jam yang tepat untuk menguploadnya Sebenarnya juga tidak ada waktu yang tepat untuk kita menonton menguploadnya Terkadang saat kita mengupload video Dalam tentu video tersebut langsung tenang Bisa jadi sejam dua jam atau tiga jam Atau mungkin satu hari setelah kita upload video tersebut Baru bisa mendapatkan reaksi atau mendapatkan banyak view Terutama yang kita harapkan mendapatkan banyak subscriber Jadi bagaimana kita untuk memulainya adalah bagaimana cara kita untuk melihat situasi, kondisi dalam melakukan hal tersebut Dan saya harap untuk para subscriber pemula tetap semangat untuk melanjutkan video-videonya Terutama yang berniat untuk menjadi partner Youtube Sekarang sudah dipermudah dengan cara untuk mendapatkan video source selanjutnya Maka dari itu para partner Youtube kreator lainnya Maksud saya sebagai pemula Ingin mengedukasi pada para Youtuber dan para subscriber sekalian Bahwasannya setiap konten itu tidak ada yang dilet dan tidak ada yang bagus Tapi bagaimana konten tersebut bisa tonton oleh orang yang tepat dan di channel tepat Ataupun konten tersebut bisa menghibur orang yang lagi sedang mengalami suatu masalah ataupun yang lainnya Maka dari itu untuk para teman-teman sekalian jangan lupa untuk terus update atau upload video-video source dan video panjang kalian Supaya suatu saat nanti video panjang kalian atau menjadi FBAP dan kalian bisa menjadi partner Youtube Begitu juga saya, saya harap saya segera juga mendapatkan di Youtube sepatnya Oke guys, cukup hari ini saja Untuk pembahasan konten hari ini Jangan lupa men-subscribe, men-share dan men-like video ini Dan jika video ini sangat berguna Saya harap para teman-teman sekalian mendukung saya dan mendukung para Youtuber lainnya Oke, sampai jumpa nanti Sampai jumpa lain kali Selamat siang, selamat sore, sampai malam Selamat menikmati Selamat menikmati